Teman-teman, ketika mendengar kata Jepang, apa yang terintas dalam benda kita? Apakah Sakura, Susi, Sinkansen, atau bencana alam? Yap, negeri Sakura ini sering dijuluki negeri sejuta bencana. Pada Sabtu 12 Oktober 2019, Topan Hagibis melanda negeri itu dan melumpuhkan kegiatan di Jepang. Disneyland dan Disney si Jepang tidak beroperasi lagi. Gelombang tinggi dan air pasang sudah mulai terjadi. Ternyata, tanda ungu di langit Jepang menjadi tanda awal terjadinya badai atau topan Hagibis. Lalu sebenarnya, apa penyebab topan, badai, hurikan, atau silikon ini? Nah, Smart Channel sudah merangkum apa penyebabnya. Topan, perpaduan antara bencana alam dan ulah manusia. Di antara semua planet yang ada di galaksi kita, hanya bumi satu-satunya planet yang aman untuk manusia. Di dalamnya, komposisi oksigen, air, dan zat-zat lain banyak tersedia untuk menunjang kehidupan. Tapi sayangnya, perubahan atmosfer dan samudera akibat ulang manusia telah menjadikan planet kita tempat yang berbahaya untuk manusia. Agar kita dapat lebih memahami bagaimana kegiatan manusia yang mungkin mempengaruhi parahnya bencana alam, kita perlu sedikit memahami bagaimana badai atau topan terjadi. Cara Planet Kita Menyalurkan Panas Sistem iklim di bumi bisa diumpamakan sebagai sebuah mesin yang mengubah dan menyebarkan energi matahari. Karena daerah tropis lah yang paling banyak mendapatkan panas matahari, ketidakseimbangan suhu yang dihasilkannya menyebabkan pergerakan atmosfer. Rotasi bumi setiap hari menyebabkan masa udara yang mengandung uap air membentuk pusaran. Beberapa di antaranya menjadi depresi yang selanjutnya bisa berkembang menjadi badai. Jika kita amati jalur badai tropis, kita akan melihat bahwa badai-badai ini cenderung bergerak menjauhi ke kulistiwa, ke utara maupun ke selatan, ke kawasan yang lebih dingin. Dengan demikian, badai yang juga sebenarnya berfungsi sebagai penyalur panas raksasa membantu menyeimbangkan iklim. Tetapi, apabila suhu di atas lapisan samudera melebihi 27 derajat celcius, badai tropis bisa mendapatkan cukup energi untuk menjadi siklon, hurikan, typhoon, atau topan. Naiknya permukaan laut dan pengundulan hutan Menurut editorial Jurnal Science, permukaan laut sudah naik 10-20 cm pada abad yang lalu dan bisa lebih tinggi lagi di masa mendatang. Ini berkaitan dengan pemanasan global yang kemungkinan menyebabkan mencairnya dataran es dan gladser dikutub. Majalah Times Asia menyebutkan pengundulan hutan dan sistem perladangan yang berpindah-pindah adalah faktor-faktor yang memperburuk bencana alam yang menimpa Asia Selatan. Di pihak lain, pengundulan hutan dapat memperburuk kemarau yang panjang dengan menyebabkan lahan lebih cepat gersang. Tetapi memang, cuaca yang ekstrim bukanlah satu-satunya penyebab bencana alam. Banyak negeri yang terkena bencana karena memang bersumber dari bagian dalam bumi. Jadi, apa yang bisa kita semua lakukan demi menyelamatkan planet satu-satunya milik kita ini? Sederhananya, teman-teman, kita bisa tanam pepohonan di depan rumah kita. Selain menyujukan rumah kita, ternyata kita bisa lho menjaga pemanasan global. Jadi, sayangi planet kita ya yang tercinta ini, teman-teman. Jadi, itu teman-teman yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita dari pemanasan global dan bencana alam. Semoga teman-teman mendapat manfaat ya dari berita di Smart Channel ini. Tetap semangat dan positif selalu. Sampai jumpa di edisi Smart Channel berikutnya. Selamat menikmati.